Sudah lupakan Konate, gelandang cerdas ini bisa jadi alternatif Persib Bandung. Persib Bandung di musim depan bisa dibisa dipastikan sangat berbeda dengan musim lalu. Dengan kehadiran pelatih baru, seakan membawa asa baru bagi semua pendukung Persib Bandung yakni Boboto. Sebagian pemain baru telah berdatangan, seperti Eka, Wanggai, Viktor, Air Langga hingga Bocabek baru asal Serbia. Namun dari sebagian besar pemain bidikan Persib yang gagal didaratkan, ada satu pemain yang bisa dibilang membuat sebagian besar hati Boboto kecewa, dia adalah makan Konate. Konate yang digadang-gadang akan kembali ke Persib, justru secara mengejutkan beralih bergabung dengan Sriwijaya Fek mengikuti pelatihnya Rahmat Darmawan, seperti dilansir dari Indospot.com, tanggal 28 bulan 12 tahun 2017. Seakan ingin mengobati kekecewaan, satu gelandang alternatif pengganti makan Konate yang bisa dipastikan sepadan yakni Gustavo Lopez. Gustavo Lopez diprediksi akan nyetel dengan gaya permainan Mario Gomez yang lebih menyukai keseimbangan tim dengan perpaduan bertahan dan menyerang dengan sama baiknya dan Gustavo Lopez adalah alternatif yang pas untuk Persib Bandung, seperti dilansir dari Goal.com, tanggal 28 bulan 12 tahun 2017. Soal kemampuan Gustavo sebagai gelandang serang atau playmaker, sudah tidak diragukan lagi. Pernah bermain bersama Arema dan Persela, berbagai prestasi sudah pernah ia torehkan. Jadi, mendatangkan Gustavo Lopez ke Persib bagi manajemen adalah pilihan yang masuk akal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.